Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan, terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kita akan mengulas produk dari Siun, yaitu Flumex dan Flutumex. Sebelum ke sesi diskusi kita kali ini, kita ada kehadiran Mbak Frizy lagi dari Detail Studio atau dari Pima Detail Indo untuk membantu kita mereview program di Siun ini. Halo, selamat siang Mbak Frizy. Halo, selamat siang. Dan juga, disini juga kita kehadiran Pak Frizy, perhasilan dari Siun. Halo Pak Frizy. Halo, selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat siang Pak Frizy. Jadi Siun ini adalah material teknikal, kita sebutnya adalah teknikal textile dan juga teknikal apparel. Siun adalah market leader dari dua produk tersebut. Di produksi ada di 25 negara di seluruh Indonesia, namun pusatnya ada di Belgia ya. Jadi kita terdiri dari tiga division ya. Jadi ada divisi coating, divisi apparel atau baju gitu ya. Lalu ada divisi chemical. Jadi 62 persennya itu di coating division. Untuk coating division ini, kita buat materialnya dari mulai benang, lalu kita rajut sehingga menjadi base cloth kita sebutnya ya. Jadi kita mengerjakan dari mulai benang, lalu dijahit menjadi ditenun gitu ya. Jadi non-moven dan moven. Lalu kita berikan coating berupa chemical. Dan kita juga menggunakan chemical yang kita proses sendiri. Jadi kita full integration untuk produksinya. Juga kita punya 25 pabrik di seluruh Indonesia dengan 4.500 karyawan. Untuk materialnya sendiri, salah satunya kita gunakan untuk industri. Kalau kita lihat di layar depan sini adalah foto dari seorang pekerja. Nah itu kainnya menggunakan bahan dari Siun. Untuk construction dan steel engineering juga kita gunakan sebagai penutup atap, sebagai dinding, sebagai geotekstile. Jadi banyak sekali aplikasi yang sudah kita gunakan. Dan hampir 60 persennya adalah menggunakan Siun untuk area flat roof ya. Lalu juga untuk transportasi, Siun banyak digunakan untuk cover truck karena cukup ringan. Juga diaplikasikan juga untuk kereta api. Jadi buat biasanya mengangkut barang, mereka tutup sisi samping maupun atasnya menggunakan bahan Siun tersebut. Masuk di dunianya sudah dari tahun berapa? Kalau di Indonesia masuk mungkin dari tahun 2018. Kalau kita tahu untuk truck itu banyak digunakan biasanya untuk promosi. Biasanya ada Coca-Cola atau misalnya merek-merek tertentu. Nah itu bisa di print si materialnya. Kalau di dunia Pak? Di dunia sendiri dari tahun 70 mereka sudah eksis di dunia untuk materialnya. Tapi memang aplikasinya belum terlalu diver seperti sekarang. Ini salah satunya maritim itu kita gunakan untuk sale cloth atau bahan untuk sale. Juga cover untuk perahu. Nah ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat membran atau kain membran tersebut, kita lihat itu ada 9 layer kurang lebih. Nah perbedaan antara flu mox dan flu 2 mox itu adalah di coatingnya. Jadi untuk yang flu mox yang biasa itu menggunakan rapisan PVDF, coating baik atas maupun bawah. Untuk yang flu 2 mox perbedaannya adalah mereka memberikan satu layer lagi yaitu titanium dioksid. Jadi titanium dioksid ini adalah untuk menolak dari UV, anti-loic. Aloic itu capillarity, lalu juga ada antibakteria. Sama yang paling penting adalah flame retardant atau FR. Kalau di Eropa itu FR itu menjadi krusial karena material ini tidak boleh terbakar tapi dengan kondisi tertentu. Berarti ini membran ya Pak ya? Betul. Struktum membran. Betul, membran. Jadi perbedaannya itulah yang flu mox sama yang flow 2 mox. Jadi coating dari titanium dioksidanya yang menjadikan material ini menjadi long lasting gitu ya. Lebih lama. Contohnya ini adalah glamping menggunakan material flu mox dengan PVDF. Ini garansinya bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Ini contoh project di Spain ya. Jadi framenya menggunakan frame besi di dalamnya lalu di cover. Nah ini contohnya. Berarti bisa sebagai atap ya Pak ya? Betul. Jadi kalau tenda seperti ini digunakan sebagai atap dan juga dinding. Hmm. Gitu. Nyambung gitu. Ya betul. Untuk desainnya berarti bisa dibantu dari tim Bapak gitu ya? Nah kalau desainnya sendiri ini harus teman-teman arsitek yang mendesain. Namun untuk contohnya yang Xcube ini, ini adalah perusahaan engineering yang khusus mendedikasikan dirinya untuk mendesain rumah-rumah atau facility yang compact. khusus yang Xcube ini. Jadi dia ada satu company di Shanghai. Xcube namanya dia untuk mendesain si apa namanya, mendesain dari tenda maupun rumah sakit yang temporary seperti itu. Mau nanya juga Mbak Sifil. Penasaran. Soalnya tadi ada yang bentuk panjang, terus ini bentuknya kayak iglo gitu. Dan itu berarti kerangkanya itu semua tergantung dari kerangkanya ya Pak? Betul. Untuknya sendiri bisa ditarik sampai menyesuaikan dari kerangkanya sendiri ya Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat di gambar yang di depan ini adalah yang bermain adalah rangka. Jadi rangka itu sebagai main framenya. Lalu si Xion ini sebagai shieldnya. Sebagai penutupnya. Gitu. Nah ini ketika di malam hari bentuknya seperti ini. Jadi cukup unik sih sebenarnya. Iya. Iya betul. Unik banget nih Pak. Iya. Nah yang selanjutnya ini contohnya. Ini salah satu glamping atau glamour camping di Phuket di Thailand. Jadi mereka pingin sesuatu hal yang berbeda. Sehingga mereka buat bentuknya seperti ini. Nah ini juga menggunakan material flumax. Warnanya abu-abu. Oke. Atau charcoal. Ya. Pak Peri. Ya. Peri kan saya lihat dia kayak agak ini ya. Apa sih maksudnya dia kayak dianyem semacam gitu ya Pak ya. Yang ini nih. Betul nggak. Untuk tadi tuh gambar yang. Ya itu kan materialnya kalau nggak salah tadi di depan itu yang pasti terlayer. itu kan dia seperti ada ininya ya. Nggak bener-bener nggak solid kan Pak. Betul nggak. Ya mana. Ini yang ininya ya. Yang bentuk yang warnanya abu-abu ini loh. Bukan yang. Ya betul. Ini. Mungkin bahkan bisa tunjukkan bahannya Pak. Bahannya. Oke. Bahannya. Kita ada gambaran nih. Seperti apa. Kalau lihat di. Kalau lihat di tempat saya nih gambarnya kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak ya. Bahannya kayak gini. Oh. Barannya putih. Dia tergantung ada ketebalannya. Macem-macem. Gitu ya. Namun ini base clothnya seperti ini. Jadi. Biasanya bawahnya sedikit matte. Lalu yang atasnya sedikit glossy. Gitu. Oh berarti dia solid ya Pak. Dia nggak yang kayak biasanya kita tahu kan. Agar itu ada opennya Pak. Openness vector. Openness vector. Nah. Nanti di slide yang berikutnya. Ada yang modelnya seperti ini. Wow. Nah ini banyak digunakan untuk. Oh jadi memang ada beberapa jenis ya Pak. Jadi ada yang full. Seperti model blackout seperti ini. Ada yang. Dia disebutnya porforated atau mesh. Ini juga sama. Flexible. Juga juga sama. Kayak kain kasa ya Pak. Ya betul. Tapi ini lebih ke textile nya. Jadi itu lebih ke technical. Karena. Kekuatan tarik dan tekannya. Sangat. Sangat kuat ya. Seratusan kilo. Oke. Berarti itu ada warnanya juga Pak. Ada. Untuk warnanya. Macem-macem. Jadi. Contohnya. Ini saya bawa. Bawa brochure nya. Nah ini ada contoh beberapa warna. Nah. Jadi tinggal dipilih aja warnanya. Kalau misalnya nggak ada yang. Nggak ada yang di. Warna di sini. Ya kita bisa. Bikin. Special color. Tapi tentunya akan ada. Minimum quantity order. Minimum quantity order. Betul. Berapa Pak. Minimumnya. Minimumnya. Roughly. Kurang lebih sekitar. 5.000. 5.000 linear meter. Oh. Meter lari ya. Ya meter lari. Betul. Gitu. Kalau ukurannya sendiri Pak. Dia pelembar gitu. Berapa Pak. Ukuran kain. Nah. Ukuran kain. Ini. Kita jualnya dalam gulungan. Tapi mungkin. Kalau temen-temen. Arsitek. Mereka taunya. Sudah dipotong. Dan sudah dijahit ya. Artinya. Sudah. Sudah terjadi. Sudah. Sudah dipasang gitu ya. Kalau kainnya sendiri. Kita. Lebih baik. Menjual. Integrated system. Artinya. Sudah terpasang. Jadi desain sudah ada. Nanti kita. Kita bantu. Apa namanya. Desainkan oleh aplikator. Itu range harganya. Mulai 1 juta. Sampai 1,5 juta. Itu sudah ada metal. Dan terpasang. Di luar strukturnya. Terpasang. Ya. Terpasang. Kirain mahal. Enggak juga ya. Tergantung. Betul. Tergantung. Mahal atau mulanya. Tergantung. Ya. Karena. Sebagai contoh aja. Kalau. Kita lihat. Carport mobil. Yang kita gunakan. Menggunakan. Polikarbonat ya. Besi. Itu. Rangenya. Di harga. Rp 850.000. Terpasang. Tapi kan. Kalau. Dari segi arsitek. Itu. Kan apa. Polikarbonat. Ya. Bisa lah. Oke. Masuk. Tapi. Estetikanya kadang-kadang kan. Kurang. Kurang dapat. Nah. Kalau ini kan. Membran. Apa namanya. Lebih. Lebih bisa ekstrim lah. Bentuk-bentuk. Nanti ya. Ada beberapa. Apa. Namanya. Presentasi. Mengenai gambar-gambarnya. Portfolio. Project portfolio. Hmm. Oke. Boleh silahkan. Ferry. Kembali ke. Slidenya ya. Nah. Slidenya ya. Oke. Ini ya. Nah. Ini untuk. Nah. Ini untuk yang. Kalau tadi yang mengenai. Yang glamping. Seperti ini. Yang banyak. Makanya sekarang. Adalah. Tensal architecture. Jadi. Tensal architecture itu. Pemakaiannya. Sangat beragam. Dari komersial. Sports center. Institution. Transportation pun. Kita bisa gunakannya. Jadi. Hotel. Velodrome. Museum. Hospital. MRT. Bus shelter. Itu bisa kita aplikasikan. Nah. Ini contohnya untuk. Spot area. Kanopinya. Ini di Thailand. Klimnya. Mirip-mirip. Seperti Indonesia. Ada hujan. Ada panas. Gitu ya. Sorry. Lalu ini juga sama. Ini kita bisa gunakan untuk. Iconic. Apa. Statement. Building. Gitu ya. Atau juga bisa digunakan untuk. Tribun. Ini juga. Contoh dari. Gymnasium area. Nah. Pak. Ini kan dia. Ada bentangannya. Ya. Yang tadi kan Bapak bilang. Dijualnya satu gulung ya Pak. Ya betul. Nah. Maksudnya. Bentang berapa Pak. Oke. Yang tidak. Harus nyambung gitu. Harus nyambung. Kelebihannya. Membran. Salah satunya. Dia. Dia tidak terbatas. Ya. Jadi kalau misalnya. Kayak stadion. Itu bentangannya bisa. Keluhan meter. Nah. Kita ada. Metode join. Apa. Welding. Yang itu bisa kita. Sambung. Menyambung. Menjadi. Lebih panjang lagi. Kayak ini yang. Foto yang di kanan atas itu. Dia diameternya lebih dari 15 meter. Wow. Mereka. Bisa sambung. Lalu yang di bawah kiri ini. Yang bentuknya seperti payung terbalik. Nah ini contohnya. Koneksi dari dua bangunan. Dua masa bangunan yang terpisah. Dia satukan. Menggunakan. Membran. Jadi airnya ditampung di pipa yang ke bawah itu. Dan. Ketika malam hari. Kita pasang. Apa namanya. Lampu. Lebih dramatis lagi. Si cahayanya. Wow. Gitu ya. Berarti ini dia. Kalau saya lihat nih Pak. Yang di kanan atas. Itu kan ada seperti. Apa ya. Kayak. Garis-garisnya Pak. Ya. Nah itu tuh weldingnya. Atau nanti ada. Betul. Jadi itu sambungannya. Itu sambungan dari weldingnya tersebut. Jadi sambungan dari welding. Jadi nanti kelihatan ya Pak ya. Betul. Nah itu sambungannya itu. yang mengerjakan adalah aplikator di workshop. Nah mereka. Ada proses patterning. Nanti saya kasih lihat. Apa namanya. Presentasi. Tahapan. Mendesain sampai. Jadi akhir gitu ya. Seperti apa. Nah ini. Ya boleh. Menarik tuh Pak. Nah ini tensile architecture masih. Nah ini contohnya sebagai shading. Ya atau penahan. Ada juga yang. Bagian kiri bawah. Itu bagian translucent atau transparan. Jadi benar-benar. Benar-benar transparan gitu ya. Oh punya juga Pak. Ada. Jadi. Kita welding atau kita sambung menggunakan bagian yang transparan. Gitu ya. Nah ini yang menarik. Ini di Amerika lagi digalakan. Jadi. Kerjasama. Salah satu produsen solar cell. Jadi. Solar cell nya. Media solar cell nya itu ditaruh di atas. Membran. Wow. Gitu. Jadi. Sambil di. Jemur ekstrim. Kita bisa. Absorb. Apa namanya. Energy ya. Yang berikutnya adalah fasad. Ini tidak kalah menarik. Fasad itu yang seperti yang tadi. Dia perforated. Openness factor nya sekitar 22% ya. Lalu ketebalannya sekitar 1,2 mili. Beratnya 700 gram. Per meter persegi. Jadi sebenarnya cukup ringan. Nah ini contoh aplikasinya. Jadi. Gunanya buat apa sih. Satu. Yang pertama adalah. Dia materialnya cukup ringan. Ya. Lalu yang kedua. Dia punya openness factor. Jadi bisa. Meredam. Atau mengurangi. Kesilauan dari. Apa. Outdoor ke dalam bangunan. Ya jadi. Tentunya akan. Nah ini contohnya. Ini contohnya di. Di. Di Belgia. Dari sisi sebelah kanan. Kanan. Foto yang kanan ini. Adalah dari dalam. Dari dalam. Bangunan. Melihat ke luar. Seperti itu. Dan dari luar. Mereka. Terlihat. Cukup rapi. Jadi. Intinya adalah. Ketika kita merenovasi sebuah bangunan. Fasad. Dari membran. Adalah. Media alternatif. Untuk digunakan. Gitu ya. Jadi. Bisa terlihat. Refresh. Dari sebuah bangunan. Atau. Misalnya. Kalau kurang. Menarik. Dia diganti. Apa. Menjadi warna yang. Lebih gelap. Gitu ya. Jadi permainan warna. Maupun bentuk. Form. Itu bisa di. Aplikasikan juga. Atau seperti ini. Ini. Dia bisa di print. Ya. Oh. Jadi. Spotlight ya Pak. Bagaimana? Jadi. Spotlight. Kalau kayak anak motor gitu ya. Ya. Jadi. Kalau di itu. Biasanya. One way. One way vision ya. Jadi. Apa. Dia. Porforated. Tapi bisa di print. Ini. Yang ada tulisan assembly now nya. Itu dari. Siun. Tapi yang mesh. Jadi dari dalam. Bisa lihat keluar. Gitu. Tapi dia printing. Jadi. Bisa sebagai. Reklame juga. Sebenarnya. Ya. Berarti lebih ke. Second screen ya Pak. Ya. Secondary screen. Betul. Secondary screen. Ini juga contohnya. Yang sudah di print. Gitu ya. Gitu. Nah. Warnanya berapa lama Pak? Kalau printing. Printing nya sendiri. Memang tergantung. Si. Apa. Tintanya. Printing nya tersebut. Jadi ada yang long lasting. Ada yang hanya. Apa. Tahun. Gitu. Mereka akan. Fate ya. Akan. Akan. Akan hilang. Gitu ya. Jadi memang. Tergantung si. Printing nya tersebut. Oh. Kalau ini Pak. Untuk di pasar. Begitu. Untuk maintenance nya. Gimana Pak? Kan ialah. Maintenance nya. Saya ada. 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 Video maintenance. Ada. Ada suaranya. Nah. Ini contoh. Pembersihan. Membran. Bisa dipersihkan. Dan lain. Contohnya. Bisa dipersihkan. Dan lain. Dan lain. Memakan air. Yang masih. Contohnya. Nah. Contohnya. Oh. refisi. Ion- мест. Yang bernama. Selepas. Biasanya. Gerasa. Agaknya. Dib certificates. Oleh. Para aplikator. Itu saya agak jadi ada pertanyaan itu Pak, tadi pas dibersihkan itu Membrannya itu diinjek-injek Pak, itu kok gak ada kayak lendut gitu atau kayak lebih set gitu Tapi kadang-kadang itu fabric gitu Pak ya Betul, jadi membran itu cukup kuat, jadi per meter perseginya itu dia bisa menahan beban lebih dari 500 kg Untuk produk-produk tertentu, jadi orang naik di atas pun masih aman Karena membran itu memang dibuat untuk menahan static load sama beban hidup juga ya Lalu wind suction sama wind wave Jadi mereka harus bisa menahan beban tersebut Berarti sampai ketinggian berapapun aman Pak? Kalau ada batas masing-masing? Ya, di beberapa gedung Itu bahkan yang teman-teman arsitek nih ya Sedikit mensiasati Biasanya kalau top floornya gak boleh nambah bangunan lagi, mereka menggunakan membran Karena kan ini temporary katanya kan begitu ya Oh gitu Atasnya menggunakan bagian membran Untuk Jadi bisa kebayang kalau misalnya lantai tujuh di atas paling terakhirnya adalah menggunakan membran Nah mereka bisa lebih aman lah gitu ya Gitu kurang lebih Berarti kalau di atapnya Pak kan dia kan suka Kadang-kadang ada cat pukuan gitu ya Pak ya Bisa menampung air Dari Bapak sendiri, kalau seperti itu gimana Pak? Ada apa, sorry? Misalnya ditahan tah terhadap lumut Misalnya kalau misalnya di atap itu kan gak semuanya ketarik Misalnya nanti ada lantisan untuk menampung air kalau hujan Pak? Nah jadi kalau di atap sendiri biasanya justru prinsipnya tenda ini harus ada gulun didang Saya share di screen ya Nah ini contohnya Jadi kalau ada pertanyaan saya sebagai desainer mulainya dari mana untuk mendesain? Nah jadi sebenarnya simple Yang pertama kita ingin model yang seperti apa Yang pertama untuk membran sendiri Itu ada yang modelnya high parm Ada yang modelnya konik gitu ya Ada yang modelnya barrel Jadi yang high parm itu biasanya dua Jadi kalau misalnya bentuknya empat gitu ya Dua ke atas, dua ke bawah Ya jadi seperti rumah ini mungkin rumah Minang nih modelnya Jadi dia ke atas begitu Untuk yang konik dia modelnya seperti payung Nah kalau kita lihat yang sebelah kiri Ini macam-macam nih ada yang payungnya dua titik Ada yang kebalik juga gitu ya Nah atau juga ada yang modelnya barrel fold Jadi dia digantung Jadi tensile digantung Sebenarnya mendesain ini bisa juga pakai software yang sederhana sketchup pun bisa Nah setelah didesain lalu kita menemukan shape atau bentuk yang kita mau Ini sebenarnya ada software khusus yang menghitung beban angin, beban hidup gitu ya Ini macam-macam softwarenya Dan software ini biasanya dimiliki oleh aplikator-aplikator engineering Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan membran Ya gunakanlah aplikator-aplikator yang sudah memiliki software-software yang terpercaya Gunanya ya agar kita bisa mengetahui ketika nanti ada angin Ya beban anginnya berapa Lalu misalnya ada beban hidup gitu ya Kalau misalnya ada manusia naik ke atas pada saat pembersihan itu lebih aman Nah setelah dihitung nanti akan ada proses patterning Atau proses pembentukan dari bentuk tersebut Jadi kayak kita bikin pola bikin baju Jadi persis kayak bikin baju nanti sudah ada garis-garisnya Nah si aplikator tinggal memotong lalu mereka akan sambung di workshop tentunya Kalau yang benar itu dia harus punya workshop di aplikator tersebut Jadi jangan welding di lokasi Mungkin untuk sudut-sudut tertentu ada yang mereka menggunakan portable welder Tapi kebanyakan mereka dikerjakan di workshop, dihitung di workshop Lalu ke lokasi mereka tinggal pasang Nah jadi aplikasinya adalah yang di kanan ini aplikasinya Padahal selama ini saya pikir rata aja nanti tinggal ditarik gitu lho pak Betul, untuk bentuk-bentuk tertentu memang seperti itu Jadi modelnya yang high par Nah bentuknya high par Dia kayak flat aja kayak kertas gitu ya Terus nanti dipasang tali sling Tinggal ditarik Tapi kalau misalnya bentuknya sudah mulai kayak Modelnya conic atau barrel Ya mereka harus shape-nya harus sudah ketemu dulu Nanti di diet apa Sorry, dipasang di lokasi Nah bahkan yang lebih bagusnya lagi itu ada yang Si besinya itu sudah tidak di last di lokasi Jadi sampai di lokasi itu mereka tinggal pasang Nah proses engineering itu bisa dilakukan oleh aplikator yang Yang sudah paham Yang sudah mengerti mengenai proses tersebut Di Indonesia sudah cukup banyak aplikator yang bisa melakukan ini ya Dan pertanyaannya Yang sudah bekerja sama-sama Siun Sudah banyak pak di Indonesia pak? Sudah, sudah ada beberapa Nanti tinggal dilihat aja di katalog pro itu ada Apa partner aplikator yang kita Biasa apa namanya gading ya untuk projek-projek ini Mbak Frisil, saya boleh ikutan tanya ya Mbak Frisil, izin Silahkan Pak Bayu Pak Ferry, itu kan tadi ada berbagai macam bentuk-bentuk dari trendnya pak ya Yang seru tadi ada yang glamping trend Itu lagi seru-serunya nih Saat ini itu trend camping tapi glamour Nah itu kan bentuknya macam-macam tuh pak Nah kalau kita mengikuti request atau desain dari si konsultan atau si desainer Itu kan bentuknya bisa dibuat sedemikian rupa gitu kan pak Nah itu ada dari siun sendiri ada perhitungan gak sih pak kekuatan tarikan atau bentuk seperti apa Karena kan itu juga mempengaruhi kekuatan apa namanya Kekuatan daya tumpunya gitu mau itu air ataupun materialnya lain dari atas gitu pak Ya jadi mungkin saya sampaikan disini siun sendiri ini adalah membran tensal jadi kita hanya menyediakan materialnya saja Jadi untuk proses perhitungan lalu proses engineering dihitung itu biasanya kita rekomendasikan ke aplikator Jadi aplikator itu dia melakukan proses engineering Jadi misalnya ketika kita bicara di pinggir pantai mendesain sebuah kubah Mereka akan hitung beban atau angin tersebut Nah jadi siun hanya memberikan technical data sheet yang diminta oleh software tersebut Let's say untuk di pinggir pantai 500 meter persegi mereka membutuhkan ketebalan membran yang misalnya adalah 900 gram per meter persegi Nah kita punya produknya Nah tapi proses itu harus dilakukan oleh aplikator bukan oleh siun Nah siun pun memberikan data berupa biaxial test Jadi setiap produksi itu kita harus memberikan sampel test seberapa kuat tarik dan tekannya si material tersebut Karena kan setiap produksi pasti akan berbeda Nah siun akan memberikan biaxial test tersebut Itu biasanya yang diminta oleh aplikator Sehingga ketika misalnya di spek nih di atas kertas Oh ternyata wet dan waknya misalnya ya longitudinal dan transversalnya Itu dibutuhkan yang berapa ton Ton asya ya bukannya dalam kilogram Jadi sangat kuat si apa namanya tekan dan tariknya ya si material ini Kurang lebih sekitar 3 ton 3000 newton per 5 cm Baru dia breaknya Baru dia breaknya ya Jadi bayangkan 3000 newton per 5 cm Jadi kalau kita potong 5 cm itu Dia butuh 3 ton Buat dia sobek Jadi 3 ton untuk misalnya yang saya baca nih yang 725 gram Mas yun itu butuh 3000 newton per meter tersegi untuk break Ya jadi butuh force 3 ton untuk bisa sobek Jadi ya sangat kuat sih harusnya Boleh? Mas Fisi saya juga mau nanya nih ke Pak Ferry Pak Lanjutkan yang tadi glamping tadi ya Mas Baru sempat tanya Tan kalau glamping memang sudah banyak juga nih yang di Bandung di mana-mana gitu kan Untuk panas, menyerap panas Pak atau gimana Pak untuk ada panasnya, untuk penyerapan panasnya ini Pak? Nah untuk glamping, glamping sendiri kalau ten memang kita ada spek teknisnya Jadi misalnya kita sebutnya adalah temperatur resisten Nah itu temperatur resistennya Kita memang bukan material yang meredius secara thermal ya Tapi Contohnya Jadi produk ini memang Tidak secara signifikan Dijelaskan bisa meredius heat sampai berapa Tapi kita mengurangi yang namanya Cahaya atau sinar Jadi bukan heatnya Tapi kalau heatnya Pasti akan ada Transmission heatnya Pasti akan ada Ada yang masuk gitu ya Kedalam Kedalam tenda Saya mau show Sekitar berapa tuh Pak? Kalau untuk radius ini Radiusnya mungkin Sekitar 15% akan meredius ya Si Oh 15% Si heatnya Nah ini contohnya Kalau yang glamping Nah ini lebih detailnya seperti ini Kelihatan nggak ya? Ya Nah ini rangkanya Contohnya Oke Jadi rangkanya dari besi Memang mereka Intinya adalah proses engineering ini Iya Rangka ya? Struktur rangka ya Pak? Ya tetap pakai Menggunakan struktur rangka Jadi Membran ini sebenarnya Untuk Apa namanya Transportation Itu lebih mudah Karena Apa Ya kainnya tinggal dilepet saja Apa Nggak Nggak terlalu sulit gitu ya Atau digulung gitu ya Ini aksesori seperti ini Diprovide juga Dari Dari Xion Atau Oh ini dari Xion juga Pak? Enggak Enggak Ini 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 Ya betul Jadi Ini yang di Shanghai Mereka Project di Spain Mereka buat Framenya Jadi mereka proses engineering Dia hitung Dibuatlah rangka seperti ini Nah Xion itu sebagai shieldnya Atau pembungkusnya Berarti dari Xion juga ada rangkanya Pak? Enggak Hanya membrannya aja Hanya kainnya Oh nanti bisa langsung mengikuti ya? Ya Jadi nanti kita Si Aplikator itu Mengikutin Bentuknya dari Dari bentuk Si Glow ini lah Pak Ini kan sekarang lagi Jaman pandemi nih Pak Apalagi kan Xion itu Dipakai untuk Binding juga Gitu kan Ya Nah kalau dari Bapak sendiri Itu ada inovasi Anti-bakterinya Gitu gak sih Pak? Iya betul Jadi Saya lihat Kalau di Jakarta itu Ada yang di Mana ya Itu ada rumah sakit Temporary Mereka menggunakan Tenda Salah satunya Jadi baik lantai Didik maupun atap Mereka menggunakan tenda Karena mereka temporary Dan mereka cepat Pada saat dibangun Setelah selesai Mereka bisa wrapping Bisa pindahkan ke tempat lain Jadi Untuk emergency case Tenda ini salah satu Yang favorable Selain dia Kedap juga ya Kan ini harus kedap Kalau gak kedap Betul Jadi Kalau gak kedap Dia Bocor Maupun Ada leakage Berarti ada antibakterinya Ada Jadi lapisan antibakterialnya Ada di Di PVDF-nya Maupun di TiO Itu yang berfungsi Untuk antifungus Antidakteria Di dalamnya Si coating tersebut Oh gitu Berarti memang Udah cocok ya Pak ya Untuk dipakai Apalagi sekarang banyak tuh Tenda-tenda gitu ya Ya betul Untuk PCR Seperti itu Ya inilah contohnya Kurang lebih Ya Gitu Oh tadi Pak Untuk prioritas Dannya Bapak sudah ada Sertifikatnya Pak Dan berapa Sertifikatnya Untuk FR Kita punya Jadi Contohnya adalah ini Kalau Kalau kita Lihat Fire resistance Mengacu kepada European Fire test Itu Ada B Klasifikasinya Ada S2 Dan ada D0 Apa itu artinya Nah artinya adalah Gini Untuk yang B Klasifikasinya Adalah Limited Combustible To Fire Ya jadi artinya Terbakar Tapi terbatas Jadi material ini Terbakar Tapi memang Limited Jadi dia tidak Spreading Jadi dia hanya Terbakar Di spot area Api Yang bahaya itu Ketika spotnya Disitu Dia menyebar Ya Jadi klasifikasinya B Lalu yang keduanya Adalah Low smoke S1 S2 Dan S3 Nah Untuk Sion sendiri Ini adalah S2 Artinya medium Ya jadi medium Dia ada Ada smoke Tapi klasifikasinya Medium Lalu yang berikutnya Adalah D0 Atau No dropling No burning Droplet Artinya Tidak terbakar Dan tidak Menetes Jadi Sangat berbahaya Ketika Di atap Lalu dia menetes Itu bisa Membunuh orang yang ada Di bawahnya Artinya bisa Melukai Jadi klasifikasi ini Biasanya digunakan Di Eropa Dan cukup Standarnya cukup Tinggi Ada nanti French test French fire test Sama Jerman Ada British Ada Marshall test Untuk Amerika Kita punya Sertifikasinya Bila ada Teman-teman yang Membutuhkan Apa namanya Bisa diinfokan Aja Ya oke Kalau dari Memang membran Begitu kali ya Pak ya Untuk Tidak Sama sekali Gitu ya Pak ya Untuk Dari Apinya Ya Pasti Akan ada Apa namanya Terbakar Ya atau Combustible Tapi ya memang Tidak spreading Tidak menyebar Yang penting Ya betul Bukan kayak Kertas kan Kalau kertas Biasanya di satu titik Langsung Menjalar Menjalar Terbakar Gitu ya Ya Si Udd tuh Kebetulannya kan Sudah ready stock Atau memang Harus ada Proses Import dulu Pak Dan itu Biasanya Kalau Sampai Ada yang import Berapa lama sih Pak Pemiriman Pak Nah Menarik Jadi Untuk pertanyaan itu Kita undang Ahlinya Ada Gregor Yang bisa Menjawab Pertanyaan tersebut Kebetulan Gregor ini Adalah Area sales manager Untuk Southeast Asia Yang mungkin Nanti bisa Memberikan Apa namanya Sepatah dua patah Harta Gregor Can you hear us Yes I can Okay So It's about the time To introduce yourself And Also Tell us about Sion Planning Indonesia Since we already have Some stocks in Indonesia Maybe you can tell us By introduce yourself Thank you Sure Thank you Ferry Lovely presentation Ferry That's great Nice to see everyone As Ferry noted I'm in Shanghai I'm at my home We're on Chinese holiday Right now Chinese new year How long Sorry Oh we go back tomorrow Tomorrow We're open Okay Okay Last day Of holiday So As Ferry mentioned I'm in Shanghai Sion As you know As a Belgium company A large company We've had an office In Shanghai For over 20 years And the reason We have an office In Shanghai Is because It's a good hub To service Southeast Asia Indonesia Malaysia Vietnam Philippines Thailand Etc Some people wonder If we have production In China We don't have any Production in China All our production Is in Europe So any Sion fabrics You order Are imported from Europe They'll have certificate Of origin from Europe But in Shanghai We have warehouse team So we have two warehouses And we can supply Fast shipping To Indonesia Yeah So Ferry Has some stocks And Ferry Is a really Really important Partner for us Because Indonesia Is such an important Growing market But it's a big place And I'm The sales representative For Indonesia I cannot go as often As I would like We had plans Last year Before the virus We were going to Exhibit at Indobuild With Ferry Together I was very excited But then we had The virus So in the meantime Ferry is developing The market Hopefully next year I will come And visit with him As well But for now The way we work Together is We have The high quality Imported fabrics Stored in Shanghai And Ferry Is learning the market He's learning Okay Lamping is an opportunity Membrane is an opportunity And he's going to be Stocking the fabrics That are most useful Most current But if you ever Need something else He can talk to us And we can provide it Usually in two or three Week shipping In terms of Our goal for Indonesia It's mostly just To be present A very important country Lots of opportunity Lots of growth But you need someone local Like Ferry And so we want to Work closely with him And help grow the market Be part of local projects We don't want to miss Anything Not too big Not too small So that's the goal So Ferry's your guy But if you have any Questions for me I'm here as well Okay Pertanyaan pertama Di sini pertanyaan dari Pak Irwan Santosa Pak Irwan Santosa Joe bertanya Bagaimana distribusi Sion B Hingga ke end user pak Dan di arsitektur Saya berdomisili di Bali Apakah sudah ada vendor Dan aplikator Bahkan mungkin distributor Yang berdomisili di Bali pak Ya oke Selamat sore Pak Irwan Jadi untuk Selama ini Sion ini Didistribusikan Memang oleh PT kami Dan Untuk ke end user Itu kita harus menggandeng Yang namanya aplikator Jadi kami tidak mengerjakan Materialnya Tapi kita membantu Mengedukasi Memberikan data By axial test Kita memberikan Data test Yang dibutuhkan oleh Konsultan Maupun aplikator Nah jadi Untuk Vendor Di Aplikator Kita ada di Bali Tapi untuk distributor Kita belum ada Gitu ya Tapi Aplikator ini Dia mengerjakan Dari besi Hingga aplikasi Jadi untuk di Bali Kita ada Nanti saya bisa share Contactnya Contactnya Pak Irwan Nanti Pak Irwan Silahkan meninggalkan Nomor telepon Atau email Yang bisa saya contact Pak Pertanyaan berikutnya Dari Pak Iwan Kustiawan Terima kasih sudah hadir Pak Iwan Dia bertanya Untuk jenis yang Membran Untuk jenis membran Apakah Untuk jenis yang Membran Apakah Pemakaiannya Bisa digunakan Di atas Membran yang lama Hal ini Bertujuan untuk Mempersingkat Waktu perbaikan Atau Membran lama Tetap harus Dibongkar Pak Dan digantikan Yang baru Jadi Biasanya Tergantung Bangunannya Pak Ada bangunan Yang tidak boleh Dibongkar Sama sekali Karena Di bawahnya Sudah ada aktivitas Jadi saran saya Bapak siapkan Membran yang baru Sehingga Membran yang lamanya Harus di take out Lalu dipasang Membran yang baru Karena Membran Membran itu Tidak boleh Di Apa namanya Gak boleh Di double Gak boleh Di Apa namanya Di attach Apa Berbarengan Jadi harus Jadi harus Dilepas dulu Dipasangnya Baru Karena apa Bisa dibayangkan Itu bebannya Akan menjadi double Jadi kalau yang Existing 600 gram Ditambah lagi Yang baru 600 gram Jadi bebannya Per meter persegi Sudah 1,2 kilo Itu mungkin Pada saat dia berhitung Gak masuk Beban tersebut Jadi Saran saya Harus dilepas Lalu diganti Baru Untuk yang Sobek Saya Lanjut nih Pertanyaannya Ada yang sobek Bisa Kita sebutnya Di patting Atau Di tambal Nah Tapi yang namanya Nambal itu kan Gak mungkin 1 meter Atau 2 meter Nambal itu Mungkin cuma 10 cm Atau 15 cm Kita bisa Touch tambal Itu bisa Tapi kalau misalnya Sobeknya Sudah 1 meter Atau 2 meter Itu lebih baik Diganti baru Jangan ditambal Karena Akan mempengaruhi Kekuatan tarik Si membran tersebut Terus disini Juga ada pertanyaan Lagi Dari Pak Arifin Li Pak Arifin Li Menanyakan Apakah Si memproduksi Membran Juga untuk Interior Dan apa Bedanya Interior Biasanya Biasanya gini Pak Arifin Jadi kalau Untuk Interior Biasanya mereka Yang pertama Fungsinya Sebagai akustik Pasti itu Yang akan dicari Jadi fungsinya Sebagai akustik Dan biasanya Mereka mencari Warna-warna Tertentu Untuk Dikombinasikan Nah Cuman memang Kita ada beberapa Salah satunya Yang ini Ini dia Ada mesh Dia bisa juga Fungsinya Sebagai akustik Oke Jadi Jadi Perbedaannya Adalah Biasanya Yang untuk Yang interior Dia lebih ringan Ketimbang yang eksterior Si Membrannya Gitu Nah terus Pertanyaan selanjutnya Udah ngomongin Masalah Pricing Harga Ya Harganya Mas Harga Kalau membrannya Sendiri sih Mungkin Sekitar Ratusan ribu Sekitar Angkanya segitu Jadi Materialnya aja sih Mungkin di bawah 500 ribu Materialnya saja Cuman kan Nextnya mau diapain Kan gitu Tentunya kan kita harus Mengganding aplikator Apa namanya Untuk mengerjakan Itu Kurang lebih Seperti itu Materialnya saja ya Belum termasuk Sling Belum termasuk Nanti ada bracketnya Belum Termasuk Orangkos Pemasangan Nah itu Kisaran untuk Materialnya saja Kalau terpasang Rangenya ya Itu tadi Antara 1 Sampai 1,5 juta Tergantung Luasannya Oke Di katalog pro Disini sudah Kita Sudah berkumpul Berbagai macam Varian produk-produk Material building Yang sudah kita Kumpulkan Di dalam katalog pro Nah disini Kita bisa pilih Sesuai dengan Kebutuhan yang kita Butuhkan Jadi misalnya Kita lagi butuh Roof Membran Sip Misalnya Atau ten Kita tinggal klik disini Dan nanti Akan masuk ke dalam Subkategori tersebut Dan ada beberapa Brand Kategori-kategori Dari Brand Roof Membran Kita tinggal masuk disini Kita tinggal klik Ke Sionnya Misalnya kita pengen tahu Tentang Sion Nah nanti akan langsung masuk Ke halaman Sion Nah disini kita bisa tahu Sion itu dari mana Terus juga Kantornya dimana Terus siapa sih Yang bisa dikontak Nah sebagai konsultan Atau asetek Atau interior design Sipil Atau MEP Biasanya kita Agak kurang nyaman Kalau tufon ke kantor Nah disini Sudah kita semuatkan PIC dari Sion Seperti Pak Ferry ini Kita tinggal klik disini Dan nanti akan masuk Ke halamannya Profil Pak Ferry Nah jadi kita bisa Langsung melihat Nomor teleponnya Pak Ferry Dan kita bisa langsung Ngebungi Pak Ferry Dan bisa berdiskusi Lebih detail Mengenai Sion Dan selain ada Bagian PIC brandnya Yang terpenting adalah Disini kita bisa melihat Varian dari produk Semoga untuk rekan-rekan Partisipan lainnya Semoga bisa diambil Manfaatnya Dan juga bisa dipasih ya Pak ya Di project ya Seperti itu Amin Terima kasih Mbak Sisa Terima kasih Pak Ferry Dan untuk rekan-rekan lainnya Jangan sampai ketinggalan Untuk segera pacara lainnya Yaitu ada protok Seti hari Jumat yang 3 sore Dan hari Rabu Yang 2 siang ada Product of the week Sampai bertemu kembali Di acara berikutnya GoPro with catalog pro GoPro with catalog pro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih